Untuk mendukung upaya pemerintah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19, Partai Gerindra terus melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 masal. Khabis siang, kegiatan vaksinasi menyasar warga pesisir Laut Utara, Desa Beji, Kecembatan Cenu, Kabupaten Tuban. Upaya pemerataan vaksinasi hingga ke pelosok desa ini disambut antusias warga. Dalam vaksinasi ini disediakan sedikitnya 500 dosis vaksin jenis Sinovac. Sebelum disuntik vaksin, warga terlebih dahulu dicek tensi darah, suhu tubuh hingga riwayat penyakit. Setelah dinyatakan sehat, mereka baru diperbolehkan untuk suntik vaksin. Menurut Wihadi, anggota DPR RI Dapil Tuban Bojonegoro dari Partai Gerindra, vaksinasi ini digelar atas kerjasama Partai Gerindra dengan Kementerian Kesehatan Pusat dan Dinas Kesehatan Setempat. Hal ini untuk mendukung pemerataan vaksinasi dan mensukseskan percepatan vaksinasi. Selain itu, kader-kader Gerindra di tingkat bawah juga melakukan upaya persuasif kepada masyarakat yang menolak agar bau divaksin. Ini perlu ada satu alamannya peningkatan secepatnya, sehingga bad imuniti yang ada di tuban ini bisa meningkat secepatnya dan terbebas dari masalah COVID-19. Nah ini memang salah satu hal yang kita temui di masyarakat ini kan memang banyak masyarakat yang masih takut dan melakukan penolakan. Nah inilah tugas kami, kami sebagai dari Partai Gerindra, kita kader-kader kita ini persuasif kepada masyarakat sehingga kita bisa mendorong dengan langkah daripada pemerintah untuk vaksinasi nasional ini. Jadi ini adalah kegiatan dalam rangka memang membantu pemerintah untuk secepatnya angka vaksinasi ini bisa sampai 1%. Vaksin untuk umum ini juga digelar di sejumlah titik lain di Tuban, diantaranya di pasar kecamatan Catirogo, di kecamatan Soko, Plumpang, dan di kantor DPC Gerindra, Tuban.